saya akan klarifikasi kenapa dan mengapa remote tidak ada di kandang lalu posisinya sekarang ada di mana sih sudah bobot berapa dan bagaimana kondisinya oke mungkin teman-teman semuanya mengetahui hal tersebut ketika saya apa ya membuat konten bersama dengan airfan tapi sebenarnya ya bisa dibilang kurang pantas apabila saya publish tapi harapannya setelah ini setelah saya publish ini bukan untuk bagaimana dan bukan untuk apa bisa untuk belajar kita semua agar kesalahan yang ada dalam diri saya kesalahan yang ada di kandang saya bisa menjadi apa ya kebaikan untuk teman-teman semua artinya jangan sampai jatuh kepada lubang yang sama intinya seperti itu bismillah oke jadi memang kesempatan itu remon waktu awal puasa ya awal puasa kita selalu membanding-bandingkan itu yang pertama kita selalu mengunggul-unggulkan kita selalu berlebihan dalam segala apapun teruntuk remon dan gerandong ya jadi memang tanggung jawab masing-masing setiap rayon dimana rayon depan ada mas unyuk rayon tengah ada mas tarno rayon belakang ada mas yuli dan mas panjul oke ngomong-ngomong rayon depan dan rayon tengah di rayon depan disitu ada mas remon saya tidak mengatakan bahwa mas remon itu maskot dan saya tidak pernah mengatakan juga bahwa mas remon adalah raja tapi anggapan bagi semua orang teruntuk keluarga kandang bahwa ada dua raja ada dua maskot yang ada di kandang kami penyebutan itu selalu ada di telinga saya dari teman-teman lingkungan saya intinya mas remon mas gerandong selalu kita unggulkan selalu kita berikan saingan nah saya sendiri sebelumnya saya sendiri ketika saya dibanding-bandingan dengan orang lain jangankan orang lain dengan adik saya atau kakak saya atau saudara saya saya selalu tidak nyaman dan kurang nyaman pastinya nah hal tersebut jatuh kepada mas remon dan mas gerandong sempatan itu mas remon dan mas gerandong selalu kita timbang selalu kita berlomba-lomba bagaimana menciptakan yang terbaik namanya yang terbaik adalah satu dan keduanya tidak mau sekalah antara mas remon dan mas gerandong bobotnya selalu selisih 10 kilo bulan ini tinggi mas gerandong bulan besok tinggi mas remon bulan ini dan seterusnya alhasil saya mendapat teguran dari beberapa orang yang bisa dibilang adalah sesepuh orang yang sudah banyak pengalaman tidak mengatakan bahwa itu adalah orang pintar tidak karena sepertinya yang mempunyai pengalaman dia adalah yang lebih mengetahui segala hal nah beliau mengatakan bahwa cintailah makhluk di muka bumi ini dengan sewajarnya intinya bahwa kita tidak boleh berlebihan dalam memperlakukan menyikapi memberikan kasih kepada makhluk di dunia ini secara berlebihan bahkan kepada orang tua kita sendiri tidak boleh karena rasa cinta rasa kasih tersebut yang harus berlebihan yang diwajibkan untuk ada yaitu tetap satu pada Allah subhanahu wa ta'ala lalu ibu kita orang tua kita seperti itu jadi mungkin nah anggapan saya sendiri bahwa saya tidak mengatakan bahwa mencintai orang berlebihan itu buruk tidak saya tidak mengatakan bahwa mencintai orang tua itu buruk tidak cuma saya mengatakan kepada diri saya bahwasannya rasa sayang saya rasa sayang kami keluarga kandang teman-teman semua terhadap Mas Raymond itu saya anggap berlebihan dan tidak masuk akal artinya bahkan seringkali saya datang ke kandang untuk memberikan makan remon sedangkan kondisi kamar saya kondisi rumah saya masih berantakan dan perintah anjuran dari orang tua khususnya ibu Wan tolong kamarnya dibersihkan dulu kau disik nanti dulu saya selalu mementingkan remon nah disitu saya mendapat teguran yang kedua kali dari sesepuh artinya orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman bahwa ketika kamu sudah lupa akan segala hal tertutup kewajiban kamu karena kasih dan sayang kamu tertuju pada satu makhluk yaitu apapun nanti akan menjadi bumerang nanti akan menjadi senjata bagi kamu sendiri saya masih tidak paham dan saya masih mengabaikan kata-kata tersebut selalu dan selalu akhirnya saya masih masih selalu berlebihan terhadap yaitu mas remon dan mas gerandong kedua-duanya nah dalam tempoh waktu yang tidak lama diberikan ujian mas remon sakit sakitnya kita tidak bisa mengatakan itu dan mas dokter pun kita sudah dibantu penuh dengan tenaga medis sebawasanya belum bisa didiagnosa diagnosa sementara tetap penyakit dalam ya karena fisiknya sehat semuanya tapi jiwanya mungkin yang berantakan aduh pokoknya serba ribet tidak tahu penyakitnya apa cuma diagnosa sementara dari maksudnya adalah radang hati hati lagi hati lagi hati lagi intinya saya tidak bisa menyimpulkan bahwa penyakit apa yang ada diderita mas remon lalu kenapa kok bisa tersebut ya cuma saya bisa menyampaikan kepada teman-teman semua intinya seperti itu jangan berlebihan dalam mencintai memberikan kasih terhadap makhluk boleh berlebihan tapi tetap kepada orang tua pada ibu kita pada anak kita mungkin nah berlebihan itu ada batasnya dan yang paling banyak tetap kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena yang memberikan kita hidup memberikan kita seperti sekarang ini adalah Tuhan Yang Maha Esa oke poin saja bahwa remon sudah mati dengan keadaan tenang jadi bukan berarti mati secara mendadak tidak karena remon sudah tidak kuat mungkin ya saya juga tidak kuat dengan teman-teman kandang remon sakit sekiranya sudah satu bulan dari awal bobot terakhir ditimbang mungkin kurang lebih tiga belasan bisa lebih akhirnya dalam satu bulan sakit itu percaya tidak percaya teman-teman semua sapi bisa hidup tanpa makan selama satu bulan bayangkan terus bagaimana dia bisa hidup ya mungkin dia bisa menguruskan diri sendiri lah mas remon keadanya kurus kering sampai tinggal ya seperti itulah akhirnya saya tidak kuat mungkin beribahasa dari kita sakaratul maut ngorok-ngorok terus tapi ngoroknya ngorok yang memprihatinkan setelah mendapat pertimbangan banyak hal orang tua mbah kaum terus simbah juga akhirnya remon saya potong pada saat itu masih hujan deras habis sahur karena romantun ya habis sahur saya minjam golok atau pedang punya pak kiai yang ada di desa saya dan setelah subuh remon saya tuntun saya bawa ke tempat dimana remon bisa istirahat untuk selama-lamanya gitu dan bismillah saya tidak mau membiarkan remon tersakiti selama waktu yang akan lebih lama ya artinya mau gak mau dan sudah menjadi akhir dari remon saya potong yang motong saya sendiri dengan tangan saya sendiri dengan doa-doa yang bisa saya ucapkan sendiri teruntuk sang mencipta seperti itu lalu kenapa saya tidak memberikan manfaat untuk mas remon sendiri maksudnya kenapa tidak saya jual dagingnya kenapa tidak saya bagikan dagingnya secara gratis untuk mereka mereka karena saya tidak tahu apakah daging itu akan memberikan manfaat atau malah jadi mudor artinya kalau memang remon sudah mendapat diagnosa penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya nantinya ketakutan bagi saya kalau dagingnya dimanfaatkan untukmu malah bisa menjadi keburukan bagi mereka seperti itu agar nantinya kita tidak salah paham dan kondisi remon sekarang sudah tenang dan kita kuburkan di rayon depan sebelahnya itu rayon paling baru sapi PO ekonomis seperti itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas sapi lokal atau sapi peranakan ongol yang terberat di Indonesia sapi lokal ini dipelihara oleh mas Hermawan setiafam perwarjo sapi lokal atau sapi peranakan ongol yang lebih dikenal sebagai mbah gareng ini sudah beberapa kali memenangi kontes kejuaraan sapi nasional oke kita akan lanjut sejarah pertemuan mbah gareng dengan mas Hermawan setiafam perwarjo dulunya mbah gareng dipelihara oleh seorang petani di daerah kabupaten kabumen pada saat mas Hermawan setiafam perwarjo ingin meminang mbah gareng ini ternyata mas Hermawan kedulon oleh temannya yang berasal dari Jogja pada saat itu sudah terlebih dahulu untuk meminang mbah gareng ini kemudian waktu pun berlalu sampai 2 tahun setelah 2 tahun dipelihara oleh temannya yang di Jogja temannya mas Hermawan pun ini menawarkan kembali ke mas Hermawan untuk dipelihara di setiafam perwarjo penawaran itu pun langsung disambut baik oleh mas Hermawan setiafam perwarjo jadi singkat cerita mbah gareng ini dibelilah oleh mas Hermawan dan dipelihara di setiafam pada saat diambil mbah gareng ini sedang dalam keadaan sakit dan itu mengakibatkan tubuhnya sangat kurus dan bobotnya sangat menyusut pada waktu itu semenjak saat itu mbah gareng dirawat dengan sepenuh hati oleh mas Hermawan setiafam perwarjo singkat cerita setelah mbah gareng sembuh dari sakitnya mbah gareng mengikuti beberapa kontes yang akhirnya memenangkan kontes tersebut pada beberapa waktu yang lalu mas Hermawan mendapatkan email dari seseorang yang mengatakan bahwa jika mbah gareng memang real bobotnya mencapai 1 ton up itu merupakan sapi lokal terbesar se-asia akhir cerita dari sang juara kontes ini adalah dikorbankan di beberapa waktu yang lalu pada saat hari raya idul adha jadi mari kita dukung para petani lokal yang menghasilkan sapi-sapi berkualitas yang mampu bersaing dengan sapi impor terima kasih sudah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton